Intro Halo assalamualaikum maaf Welcome back to my youtube channel Hai mam Hai semua selamat sore Selamat datang lagi di youtube channel Aku Eki Reski Gimana kabar Kalian hari ini mams Semoga kalian semua selalu dalam keadaan Sehat ya seperti aku dan Keluarga aku disini Nah di video aku kali ini Aku bakalan Share lagi aktivitas aku Dari sore hari sampai malam hari nanti ya mam ya Jadi ini itu Di rumah aku sekarang Udah jam limaan gitu Dan aku sambil Nemenin kakak Rasha main di depan rumah Main bola gitu Nah sama Ini Anak tetangga ya Jadi tetangga gitu sering Nemenin kakak Rasha main Biasanya sore-sore itu Udah Ada ya Manggil-manggil kakak Rasha Buat main di depan rumah Jadi kalo misalnya setiap sore Kakak Rasha itu keluar Buat main bola Sama si kakak-kakaknya ini Itu sih mam Nah Gimana nih mam Aktivitas hari ini Lagi pada ngapain nih Mungkin Kalian ada yang lagi Masak-masak Buat nyiapin makan malam Atau ada yang lagi Nyantai-nyantai nih Di rumah Bareng keluarga Atau mungkin Kalian lagi Ada ya Yang beraktivitas Di luar rumah Nah semoga Apapun yang kita lakuin Di hari ini Selalu membawa berkah Dan selalu bernilai ibadah Ya mam ya Di mata Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Nah mau tau Keseruan aku Dari sore sampai malam Apa aja aktivitas aku Di rumah Jangan kemana-mana Tonton videonya sampai habis Dan jangan di skip-skip ya mam Nah ini tuh Sekarang udah Malam mam Habis maghrib gitu Udah selesai mandi Mandiin ke kak Rasha juga Karena Tadi sore kan Sempat main-main kotor gitu Mainan bola depan rumah Sampai main Pokoknya debu-debuan gitu deh mam Udah lecek banget Pas masuk rumah Jadinya udah aku mandiin gitu Dan udah sempet juga Ngasih dia makan ya Udah nyuapin juga Sekarang ini Aku sempetin buat Lipat pakaian Karena Udah dua hari yang gitu Ini pakaian Keringnya Tapi gak sempet-sempet juga Aku lipatin Jadinya aku lipatin dulu Dan setelah ini itu Aku bakalan main Ke rumah mertua aku Karena Sebenernya itu rutin ya mam Ya Kalau gak dua hari sekali Aku ke rumah mertua Biasanya juga sih Tiap hari Kalau gak dua hari sekali Atau tiga hari sekali Karena jarak dari rumah aku Ke rumah mertua itu Dekat banget Cuma Ya emang Beda komplek aja Beda-beten gitu Tapi jaraknya emang Bener-bener deket mam Jadinya kadang itu Kalau misalnya gak sempet Buat sore main kesana Aku sempetin Kalau misalnya malam itu Habis maghrib Ya main kesana Karena Untuk ginep Ginep gitu Juga jarang ya Karena emang Lokasinya itu Deket dan aku Sering kesana Jadi buat ginep itu Aku jarang Buat ginep di rumah mertua aku Nah ini lipatan pakaian aku tuh Sebenernya gak banyak Cuman sedikit Cuman gak tau kenapa ya mam Yang namanya lipat-lipat baju itu Kayak males gitu Pikirnya yang buat lipat itu Yang lama ya Yang ngumpulin niatnya itu Yang lama Padahal kalau dikerjaan itu Sebentar aja gitu loh Dan kalau Kalian lihat Di sudut video Kalian itu Ada kepalanya kakak Yang nonggol Jadi dia itu lagi asik Buat nontonin video Baby Shark Ya mam ya Jadi buat Biar dia tenang gitu Kalau aku lagi lipat pakaian Ngehambur-hambur pakaiannya Aku biarin aja Buat nontonin Video-video gitu Nah sebelumnya Aku mau sampaikan kalian dulu Buat yang baru gabung Di channel aku Hai Assalamualaikum Selamat datang di channel aku Semoga kalian terhibur Dan semoga kalian suka ya Sama video-video yang aku buat Dan semoga video aku ini Bermanfaat buat kalian semua Untuk kalian Yang baru pertama kali Berkunjung Atau datang ke channel aku Kenalkan Aku Eki Reski Ibu Rumah Tangga Dengan satu orang anak Ini vlog keseharian aku Apa yang aku share Dan apa yang aku bagikan Di vlog aku Merupakan rutinitas Ibu Rumah Tangga Dalam kesehariannya ya Jadi aku harap Kalian gak bakalan bosan Atau bakalan capek Untuk datang Dan berkunjung Dan berkunjung lagi Ke channel aku Terima kasih juga Sudah klik video ini Jika kalian suka Jika kalian suka dengan video aku Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Channel aku Terus share ke semua Social media yang kalian punya Dan tekan tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan Notifikasi video-video terbaru Dari aku Dan buat kalian Yang udah dukung Dan support channel aku Selama ini Yang udah rancid Buat like dan komen Semua video-video aku Aku ucapin banyak Terima kasih ya Nah sekarang itu Udah jam 9 malam Hampir setengah 10 gitu Aku baru balik Dari rumah martu aku Tadi aku gak sempat Ngerakam aktivitas aku Pas mau berangkat Ataupun lagi disana ya Mamiya Karena emang Apa HP aku tuh tadi Lobet Jadinya Aku Gak sempat nge-record gitu Dan Karena tadi Pas aku mau berangkat itu Gak sempat beres-beres kamar Sama mainan kakak Rasia Makanya pas pulang Aku baru mau sempat beresin Dan ini dia Penampakannya maam Kamarnya itu berantakan Yang berantakan banget Mainan-mainan itu pada berhamburan Dan disana itu Masih ada Pakaian yang tadi aku lipat Dan belum aku taruh Kedalam lemari Jadinya setelah beresin Mainan ini Atau beresin kamar Sih kakak Rasia Aku mau masukin Kedalam lemari Gitu Nah kalo misalnya Kalian denger Suara aku tuh Rada-rada Bindeng gitu Aku emang lagi sakit ya Sebenernya udah beberapa Harian gitu Kayak Kurang enak badan Padang Tenggerokan itu sakit Terus Tiba-tiba Hidung mampet Pokoknya kayak Nyari kepala gitu Ini berapa hari gitu Yang gak tau Ini faktor capek Atau apa Cuma karena emang Gak terus-terusan sih Cuma kayak Paginya itu Baik-baik aja Terus siangnya itu Udah nyari kepala Terus Bentar-bentar Udah hidung mampet Leher pada sakit Jadi kayaknya Ini faktor cuaca Atau gimana gitu Makanya itu Flownya kayak gini Cuma ini aku siasetin Kayak Minum air hangat Sama minum-minum Kayak Jeruk nipis Aku campur sama kecap gitu Membiar kayak Lega aja Tenggerokannya Gitu Nah ini Aku Bantuin Mungut-mungutin ini ya Mainannya sih Kakak Rasha Biasanya sih Kalau Disuruh Dia tuh pintar banget Kayak Mungut-mungut sendiri gitu Loh mainannya Jadi ini aku lagi Nemenin dia Buat Pungutin semua Main-mainannya gitu Nah Mams bisa lihat Dia tuh sebenarnya Pinter Cuma gak mau ditinggal gitu Kalau lagi Pungutin mainan Pengennya ditemenin Gitu loh Mams Jadi Maling gak kita ada Disitu Sambil ngeliatin dia Pungutin mainannya Dan gak ditinggalin Ntar juga Diberesin sendiri gitu Meskipun yang namanya Anak-anak ya Mams Lebih banyak main ya Dibanding Beres-beresnya Meskipun sambil Pungut-pungutin mainan Dia juga sambil Main-main gitu Jadinya ya Namanya anak-anak Gitu Mams Nah biar Lebih cepet aja Makanya aku bantuin Gitu Buat beres-beres Karena Kalau misalnya Nungguin Nungguin Kakak Rasha Habis beres-beres Itu pasti bakalan lama Dan ini juga Udah larut malam Kalau misalnya Aku kelemahan di luar Gak masuk ke dalam kamar Dia juga bakalan lama Tidurnya Mams Jadinya aku Bantuin aja Biar cepet Gitu ya Nah setelah ini Aku juga bakalan Beresin tempat tidurnya Kakak Rasha Karena Itu juga Lumayan berantakan Tempat tidurnya Dan ini emang rutin banget Aku kerjain sebelum tidur Jadinya Kalau pas besok pagi Aku gak beresin Kamar dia lagi Kecuali aku Bener-bener Kecapean Makanya itu Aku biasa Kayak Yaudah Aku gak usah Kerjain malam deh Kerjain besok pagi aja Cuma Rata-rata ya Sebelum tidur itu Aku emang beresin Tempat tidurnya dia Meskipun Sebenarnya ini Tempat tidurnya Kakak Rasha Itu dipakai Buat main Atau Baring-baring aja Pas tidur siang Gitu ya Karena Memang Kalau siang itu Kebanyakan aktivitas Kakak Rasha Di sini Sama aku Sama ayahnya Jadi kayak Quality time Kalau siang hari itu Ya di kamarnya dia Sambil demenin dia main Demenin dia Bercanda-becanda Kadang juga Ngemil-ngemil Di kamar dia Makanya Kalau kayak Di kamar Kakak Rasha itu Pandang ada Kayak sedotan-sedotan Susu lah Tisu lah Kayak Piring lah Karena emang Kita itu Family Time ya Kayak Waktu Yang berkualitas itu Barang keluarga Iya di tempat Tidurnya dia gitu Di kamarnya ya Lebih tepatnya Jadi kalau emang Siang Pas dia main Ya aku biarin aja Kayak gitu Berantakin Berantakin aja Nanti pas selesai main Atau jelang tidur Aku baru Baru beresin kamarnya Nah pintarnya Si Kakak Rasha itu Aku Sebenernya kayak Salut sendiri sih Sama anak Seumuran dia Yang umurnya Baru 2 tahun Tapi kalau misalnya Disuruh ini Disuruh itu Udah ngerti gitu Mamdan Kalau dia main Mainannya tuh Nggak sampai yang Kedepan-depan gitu Paling mentok-mentok Itu sampai Depan pintu kamar dia Buat mainan Yang kecil-kecilnya gitu Kecuali kalau kayak Mobil-mobilan Atau motor-motor Dia yang emang Ukurannya gede Itu kan Aku emang Sengaja taruh di depan Di depan TV gitu Jadi kalau misalnya Aku nonton Atau ayahnya juga Nonton Dia juga bisa Sambil main-main gitu Jadi dia udah tau Oh ini mainannya Tempatnya disini Jadi dia nggak Campur-campur Gitu loh Jadi kalau mainan Yang kecil-kecil Kayak mobil-mobilan Bola-bola yang kecil-kecil ini Pokoknya dia mainin Di dalam kamar aja Dan udah ngerti Kalau misalnya Nggak boleh dihamburin Atau mesti Diperbaikin Mesti dipungut Diberesin Setiap habis main Itu udah ngerti Jadi gini lah ya Yang namanya Punya anak kecil Apapun dikerjaan Itu pasti dia bakalan Ada di sekitar kita Muter-muter Pokoknya Ngaricokin aja Gitu mabawanya Tapi ya udahlah Disyukurin aja Tapi kalau Alhamdulillah Nggak kakak Aras Itu selalu ngerti Kalau emang Dibilangin Nggak boleh Nggak boleh dihamburin Udah diberesin Itu udah ngerti Dia nggak bakalan Nyentuhnya Itu juga Nah disini Aku juga taruh Kayak mantel-mantel Karakter gitu Yang mantel karakternya Sebenarnya itu punya Kayak Karpet set gitu Yang kayak Karakter Doraemon Dialogit itu punya aku Cuman karena Emang kebanyakan Aku taruh di ruang santa Yang ada di atas itu Makanya aku taruh Di kamar kakak Aras Kayak gini Karena kadang Kalau kita istirahat Pas siang-siang itu Itu matanya Kadang nggak cukup Karena diambil-ambil Sama kakak Aras Nah setelah beresin kamarnya Aku langsung nyapu Jadi ini aku nyapu Nyapu tipis aja Karena biasanya Itu kalau aku mau ngebel Aku ngelakuinya itu Pas pagi hari Jadi Ini aku cuman Ngambil-ngambilin sampah-sampah Kayak Kotak-kotak susu Tisu Jadi Wajar ya Kalau misalnya Di kamar ini tuh Berantakan banget Setiap aku beres-beres Pasti bakal ada banyak Sampah-sampah yang keambil Karena emang Siangnya itu Aktivitas kita Kalau emang udah makan siang Semuanya tuh full Di kamar ini Kalau emang kita ada Di rumah gitu ya Karena Tempat mainnya Kakak Aras Dia juga ya disini Gitu Nah itu Sengaja aku taruh disitu Aku sapunya Sampai disitu aja Karena itu bakalan Aku ambil sampah-sampahnya Pake skop sampah Dan untuk daerah Atau bagian luar itu Emang sengaja Mau aku beresin besok aja Jadi kalau malam Kayak gini itu Udah selesai beresin Kamar kakak Arasya Lanjut Beresin ke dapur sih Biasanya Kayak gitu Nah ini udah selesai Aku beresin kamarnya Maklum ya Yang namanya Anak-anak Pengen eksis terus Depan video Dan kakak Arasya Itu suka Atau seneng banget Kalau misalnya Masuk dalam video aku Kalau misalnya Aku lagi gak vlog Nah oke mam Sampai disini dulu Video aku hari ini Terima kasih Udah nemenin aktivitas aku Dari sore sampai malam Dan terima kasih Udah nemenin aku Beres-beres Kamar kakak Arasya Semoga video aku Bermanfaat Dan menginspirasi Buat kalian Jangan lupa Like, comment, dan subscribe Channel aku Dan share ke semua Social media yang kalian punya Follow aku juga Di instagram Mamp Nkreski93 Linknya ada Di description box Sampai jumpa Di video aku selanjutnya Sampai jumpa